Tidak semua kartu kredit itu punya DC, itu yang harus diperhatikan pertama kali Masih dengan saya, Ahmad Junaidi, dalam sesi Master Jun menjawab Ini ada satu pertanyaan dari Ning Viandra Assalamualaikum Pak Jun, apa yang harus saya persiapkan jika ada DC dari CC datang menagih ke rumah? Nah ini yang jadi masalah, CC-nya apa? Anda tinggal di mana? Rumahnya di mana? Ini tidak jelas ya Oke, kita anggaplah Anda tinggal di kota, CC-nya ada DC-nya Kenapa kok seperti itu? Tidak semua kartu kredit itu punya DC, itu yang harus diperhatikan pertama kali Paham ya? Jadi tidak semua kartu kredit punya DC Saya anggap kartu kreditnya punya DC, terus datang ke rumah gimana? Menagih Nah, ini yang jadi masalah, Anda punya duit apa tidak? Itu pentingnya Kalau Anda punya duit, bayar Bayarnya Pak? Bayarnya silahkan Kalau BUMN limit, kalau swasta, banyak swasta, silahkan mulai negosiasi 30 atau 40% dari limit itu Cukup di situ, jangan naik-naik terlalu tinggi Itu kalau Anda punya uang Paham ya? Kalau Anda punya uang, silahkan negosiasi Kalau tidak punya Pak? Yowis Jangan keras Strateginya banyak, lihat DVD saya banyak sekali strateginya Contoh, Anda tidak punya uang Yowis, sudah lah Pak, saya tidak punya uang, silahkan mau diapa-apakan, saya tidak punya uang Sampaikan saja Kalau saya mau di penjara, boleh penjarakan saja saya Karena apa? Tidak dapat di penjara orang yang tidak mampu bayar hutang Dan kartu kredit itu sudah pasti 100% yakin dan hakul yakin bahwa itu adalah hutang Dan sampai sekarang tidak ada orang di penjara karena tidak mampu bayar kartu kredit Itu yang harus diperhatikan Kemudian yang kedua, kalau sampaikan ke DC-nya Saya tidak punya uang, silahkan laporin ke polisi, saya terima kok Atau bugar saya di pengadilan, boleh Saya hadapi, karena saya memang tidak punya uang sama sekali Paling bisanya marah-marah nanti Itu ya Kalau marah-marah Pak, bagaimana Pak? Kalau marah-marah, usir itu rumah Anda Atau datangan Pak RT Intinya, jangan sekali-kali menjanjikan pembayaran kepada DC Kalau Anda tidak punya uang Contoh misalkan begini Saya belum gajian Pak, tanggal 1 saya gajian Silahkan Bapak datang tanggal 2 Berarti sama saja kita mengundang DC tersebut untuk datang tanggal 2 Sampaikan saja Saya tidak punya uang Pak, nanti kalau saya sudah punya uang Bapak tulis nama Bapak di kertas Kalau saya sudah punya uang, saya hubungi Bapak Gitu kan saja Jadi jangan sekali-kali menjanjikan pembayaran Mungkin seperti itu ya Itu klunya Silahkan di aplikasikan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!